Saya Tidiko, dari kemarin banyak banget para kaum MMM request handphone ini Karena banyak banget yang penasaran dengan handphone ini Apakah layak buat dibeli Karena saat ini harga handphone ini cuma 3 jutaan saja Dan pas banget, pas saya searching-searching di Tokopedia Saya nemu guys, iPhone XR yang saya beli seharga 3 jutaan saja Katanya ini adalah handphone yang dia pakai sebelum masa pemblokiran IMEI Yang tandanya di bawah tahun 2020 Dan katanya IMEI-nya ini dipastikan aman Jadi langsung saja biar nggak apakah lama Kita akan langsung unboxing saja iPhone XR yang saya beli seharga 3 jutaan ini Oke ini adalah paketnya, tapi sebelum itu kita lihat transaksinya Ini ya guys ya, iPhone XR Saya dapatnya di kisaran 3,3 jutaan Ini baru nyampe, belum saya selesaikan transaksinya Kita akan langsung buka saja Ini keras banget guys Kayaknya dilapisin kayak semacam kotak sama dia deh Tuh ya, oh iya bener tuh Jadi pakai, apa ini namanya? Packing kayu Harus congkel nih guys Pakai obeng aja guys Oke kita lanjut Kita langsung buka guys Pelan-pelan Karena ini ada dus Ori-nya guys Tuh ya iPhone Sip Gila ini di Di press loh Oke Wow Keren banget guys ya Dan ini ada kepala charger Ini kepala charger-nya Kelihatannya Ori guys Karena di getoknya ini Padat Lalu ada shop case Lalu ini boxnya Tempelan belakangnya Sepertinya tidak Ori guys Disini dia malah PAA ya Kita coba lihat isinya Iya guys ya Kayaknya dusnya KW ini Eh, nyangkut guys Nggak mau keluar handphonenya Nah, udah keluar Ada tisu segala guys Untuk kabelnya Ini KW Jadi dusnya Sepertinya KW guys Tapi handphonenya Kita coba cek ya Jadi backdoor-nya Ini udah kayak baret-baret Ini saya beresin dulu aja Kita akan cek fisiknya dulu guys ya Untuk bagian atasnya Ini ada lecet-lecet ya Dan ini untuk LCD-nya Ini sih udah tidak rapet Kayaknya pernah dibongkar Tapi kita pastikan dulu Apakah LCD-nya Ori atau nggak Dan bagian kanannya Ada tombol volume Disini ada slot chip tray Ini bagian bawahnya guys ya Jadi fisiknya memang sudah jelek Ini untuk sisi kirinya Untuk bagian belakangnya Ini kameranya ya Jadi ringnya itu udah jelek banget Kayaknya tidak pernah pakai case Lalu untuk backdoor-nya Ada baret nih Satu garis Saya akan nyalain iPhone XR ini Sudah nyala Ada logo Apple-nya Kalau iPhone XR itu memang Frame-nya itu cukup tebal ya Tapi nggak apa-apa Kita pertama-tama Ini kita putihkan saja Biar kita bisa lihat True-tune-nya Ada nih ya True-tune ya Jadi kalau true-tune-nya lah Itu layarnya agak jadi warm Tapi kalau kita matikan Jadi putih Jadi ini true-tune-nya jalan guys Lalu disini Untuk Battery message Jadi baterainya ini Kedetek sama Apple Udah pernah ganti baterai Dan ini dia ZPA ZPA itu unit Singapur guys Kalau bener Kata dia ini adalah unit yang aman Wajar gitu Karena ini unit Singapur Dan semoga saja Unitnya aman guys ya Untuk masalah email-nya Untuk layarnya Ini saya pastikan Masih original guys Bener-bener masih original Karena warnanya itu Pekat banget Dan juga tidak pucat Jadi Saya akan reset dulu Dan saya akan install Aplikasi benchmark Dan lain-lain Oke ini adalah iPhone XR-nya Ini sudah saya reset Data pabrik Dan juga sudah install Aplikasi benchmark Dan lain-lain Pertama-tama Kita coba cek Spek detailnya lagi Ini namanya iPhone XR 11.8 Release 2018 Bluetooth versi 5 Dan ini untuk Dimensinya beratnya 194 gram Lalu disini Untuk prosesornya Dia pakai Apple A12 Bionic Frekuensinya bisa Taman lihat ya 64 bit ARM 7 nanometer 6 core GPU-nya 4 core Dan disini Untuk RAM-nya Hanya 3 GB Saja guys Udah gitu Dia masih pakai DDR4X Display-nya 6.1 PPI 326 Ini resolusi Di antara HD Plus Dengan Full HD Plus Di tengah-tengah Kameranya Yang belakang Cuma 1 biji 12 MP Tapi bisa 4K 60 APS Kamera depan 7 MP Untuk storage-nya 64 GB Dan ini Available Masih di 50 GB Dia pakai NVMe Dan saya Sudah tes AnTuTu Dari iPhone XR Ini Skornya Di 538 ribu Dan ini Keterangan CPU GPU Mem Dan UX Ini angka Yang tinggi Untuk sebuah Handphone Jadul Lalu Saya juga Sudah tes Untuk storage-nya Ini Di 15 ribuan Dan ini Keterangan Sequence Read Sequence Wide-nya Dan ini RAM-nya Sekarang kita coba Test multi-touch-nya Teman-teman Jangan kaget ya Multi-touch iPhone itu Cuma 5 jari Loh guys Ini Fakta loh Jangan kalian pikir Bahwa ini Oh LCD-nya KW Kagak guys Memang iPhone itu Multi-touch-nya Cuma sampai 5 jari Ini ya guys ya 1 2 3 4 5 5 5 aja Kadang Dia malah mental 6 Tapi kalau teman-teman Kayak gini Dia kadang ngebug Jadi 6 Jangan kaget ya Lalu saya juga Sudah tes Untuk 3DMark Wall-life stress-stress Ini skornya Waduh guys ya Memang base loop-nya Itu tinggi banget 5000-an Tapi guys Grafiknya Menurun drastis ini loh Dan untuk lowest Itu di 3200 Dan saya tes lagi Untuk wall-life-nya Tapi kali ini Di ruangan AC Dan bisa teman-teman lihat Perbandingannya itu Sangat jauh banget ya Dari yang tadinya 57% Jadi 86% Jadi Dipastikan Kalau teman-teman Pengen gaming Wajib di ruangan AC Atau Pakain cooler saja Lalu disini Buat teman-teman Yang suka nonton Netflix Dia sudah support Dolby Vision Layarnya Teman-teman bisa lihat Karena layarnya iPhone Itu layar Handphone flagship guys Meskipun dia cuman IPS Tapi bisa Dolby Vision Kita coba Buka video YouTube Untuk YouTube Dia benar-benar bisa support HDR Bisa teman-teman lihat Untuk detailnya Terangnya Ini benar-benar Mantep banget guys Sudah pasti Tidak ada komplainan Ketika nonton Film Pakai iPhone XR ini Meskipun dia IPS Ini adalah IPS Kelas atas Jadi Buat nonton Pasti Sangat Mantep banget Sekarang kita coba cek Menu kamera Dari iPhone XR ini Dia untuk foto Ada new quick take Portrait mode Jalan ya Meskipun satu kamera Untuk perekaman video Kamera belakang Bisa sampai 4K 60fps Itu real banget Lalu untuk kamera depan Bisa sampai Full HD 60fps Tidak ada 4K Kamera depan Untuk slow-mo Dia bisa sampai 240fps aja ya Implecita terhadap iPhone XR ini Ini adalah Handphone yang Mantep banget Meskipun usianya Sudah 5 tahunan Paling keluhannya Di panasnya aja Yang teman-teman Harus akali Dengan pakai cooler Ketika teman-teman Pengen gaming Dan handphone ini Meskipun untuk Pemakaian daily Juga panas Dia panasnya disini Dan itu Berasa banget Meskipun pemakaian daily Itu dia disini Tetap panas Jadi saran saya Pakain case aja Biar teman-teman Tidak berasa panas Dan sudah pasti Nanti saya akan coba Test performa gaming Dari iPhone XR ini Dan kita akan juga Test live streaming juga Btw untuk simnya Ini nyala guys ya Trinya kebaca itu Btw segi saja dulu Untuk unboxing iPhone XR ini Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like Kalau teman-teman Suka video ini Share Jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Salam Apple